Pemirsa tujuh sekolah di DKI Jakarta ditutup sementara karena kasus COVID-19. Pemda akan memverifikasi sekolah sebelum kembali beroperasi. Penutupan sekolah merupakan bagian dari evaluasi pembelajaran tatap muka di DKI Jakarta. Dari tujuh sekolah, satu ditutup karena melanggar protokol kesehatan, yaitu SD05 Jagakarsa. Enam sekolah lainnya karena temuan kasus positif COVID-19 yang dialami guru dan murid. Kasus positif ditemukan di SD Klender 03, SMK 66 Jakarta, SDN Pondok Rangon 02, SMP PGRI 20, SMA 25, dan SMA 20. Sekolah yang ditutup pun disemprot disinfektan untuk mengantisipasi penyebaran virus. Sekolah akan kembali beroperasi setelah adanya verifikasi dari dinas pendidikan mengenai pelanggaran dan kasus positif COVID-19. Pemprov DKI mengimbau agar seluruh sekolah di DKI Jakarta dapat menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam penerapan pembelajaran tatap muka agar tidak menimbulkan kelas terbaru. Pemprov DKI Jakarta